Hai saya ada Bang Ayo sahaya Ini adalah pengagang yang ada di rumah Oh, ada di rumah Pasti ini yang harus Jadi mungkin Manonung yang mengatur keuangannya Harus Jadi mungkin tidak ada yang dituakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh ke rumahnya Mbak Oleh namun tadi saya lewatnya lewat pegunungan nah kebetulan saya ketemu Andri katanya Mak Yaya sudah dikuburkan jadi Raya ini rumahnya Pak RT sama Raya memang dulu kita sering ke sini ya namun karena mungkin saya sibuk punya usaha masing-masing sehingga kita jarang seraturami ke Pak RT di sini saya mohon maaf ya Pak Andri sama Pak RT akan bawa Pak Andri saya mau nanya Andri udah dikuburkannya dimana Andri di paling itu Pak Oh iya saya tolong antar ya dari sini bisa jalan ke sana bisa jadi saya untuk berjara kubur ke Mayayah katanya sudah dikuburkan dekat sebelah sana depan tadinya memang saya mau ke rumahnya langsung ke Mbak Oleh namun saya ketemu sama Andri katanya sudah dikuburkan di dekat sini Halo saudara aku kita langsung ke lokasi kuburnya Ma Yaya jam berapa beresnya? beres jam 11? oh jam 11 siang jadi jam 11 siang ya beresnya jangan-jangan-jangan jam 3 malam meninggalnya kalau di kebunikannya jam 11 siang ini memang kita nggak terlalu jauh ya kirain dikuburkannya di dekat rumahnya boleh katanya tadi sini ini depannya ini kan misalnya itu udah dibakati sama PT Oh jadi ini untuk masyarakat tempat tempat yang akan dikuburkan di sini ya astramu alai kaya Allah kubur ini kita nggak berlama-lama ya secara kuoburnya umur yaitu kita berdoa mudah-mudahan Allah almarhumah yakni Yayah binti siapa udah kurang tahu Pak Oh iya iya binti fulan ya mudah-mudahan semasa hidupnya amal ibadahnya diterima oleh Allah subhanahu Tala dan ditempatkan di tempat jenatul firdaus aku saudaraku setelah kita zarah dari sini kita akan langsung ke rumahnya bahwa oleh ya mie etak setiap pagi kalau bisa itu deh peperi dijemur hai 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 Alhamdulillah saudara Saya sudah diantar sama Andri Ini anak PRT Terima kasih Setelah mengantar saya Ke makamnya Mayaya Ngomong-ngomong Pak RT nya kemana Pak RT lagi ke Cianjur Kemana ke Cianjur Ke rumah sakit sayang Siapa yang sakit Itu mie edah Sakit juga Sakit apa Itu di operasi-operasi mata Ketarak Ya udah ajat Sampaikan salam Saya buat Pak RT dan Ibu RT nya Mudah-mudahan Pak RT dan Ibu RT sehat selalu Dan panjang umur Dik saya enggak lama-lama ya Mau langsung ke bawah oleh Terima kasih banyak Dik Assalamualaikum Dik Assalamualaikum Salam Oke saudaraku kita akan langsung ke rumahnya Mbah Oleh Assalamualaikum Mbah Dimana Bang Alacai Di mana Bang Alacai Itu Cilegok 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 Dari Manunum Oh nah itu diseluk Sanyo itu Bah Gak aduh Sanyo itu Oh Sanyo Manua Berbanyak Manua Yang mana Sanyo Manua Oke Tepedasi Apa Dua Hebi Masakan ya Bapak Haji Iya Kalau tidak Masakan Memang menang Cai Bah Memang menang Nah saudaraku Alhamdulillah kita sudah sampai ke rumahnya Mbah Unang Jadi kita akan diantar Mbah Unang ke rumahnya Mbah Oleh Jadi kita akan diantar sama Mbah Unang dan Mbah Unang untuk menemui ataupun ke rumahnya Mbah Oleh Mbah Sekarang Mbah Olehnya dimana Mbah Katanya di rumah adiknya itu Manunung Oh jadi tidak disana Mbah Kemungkinan kan tadi juga waktu Jenajah datang Jenajah datang juga di rumahnya Di urusnya Ya di urusnya Karena disini kan terlalu jauh Untuk nanti bawa Oh kerandanya Makanya langsung disana aja di urusnya Oh di adiknya Nah jadi katanya Jam berapa Jenajah datang kesini Mbah Tadi Jam setengah lima Setengah lima Setengah lima pagi Meninggahnya jam Jam tiga Jam tiga malam Jam setengah lima datang kesini Jadi tidak langsung dibawa ke rumahnya Mbah Oleh Tidak Terlalu jauh Dan berat mungkin Mikul kerandanya Jauh pangpang Jauh untuk bawa itu Keranda ataupun mayatnya Mayatnya Untuk ke masjid kan dibawa Di urusnya Terlalu jauh Akhirnya dibawa ke Manunung Adinya Mbah Oleh Adinya Mbah Oleh Kebetulan sekarang juga Mbah Oleh ada di Manunung Kemungkinan masih disana Oke ya Kita langsung ke rumahnya Manunung Terimakasih Tak mengapa? Haji Alhamdulillah 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 Kuma Doma Kira-kira-kira Tidak Bagaimana? Tidak 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 Doma Doma Kuri di mandian kukuri di angun-angun kukuri terus jadi kita lagi berduka insya Allah mudah-mudahan oleh ada di rumahnya Binung jadi hiburan mohon paaf harus ada hiburannya sedikit biar penonton jadi tadi di urusan disini ya di pulasara terlalu jauhan Assalamualaikum Assalamualaikum Mbak terlalu jauh terlalu jauh dari kemarin mungkin belum makan si abah ini mungkin banyak-banyak pikiran baru suap tapi udah gak mau Mbak udah harmak udah tetap jalan Mbak jadi jangan sampai abah terlalu mikirin istri akhirnya lupa makan nanti abah sakit juga sama tapi kalau berpikiran tenang ya mungkin aku lagi makan begitu sekarang mah lagi frustasi lah bukan frustasi mungkin berduka berduka ini yang bukannya frustasi jadi berduka terlalu berpikir terlalu dalam asing sabar rebahnya ada kulunapsinta ikutum naut segala rupa sesuatu yang bernyawa itu pasti mau makanya harus jadi pelajaran buat kita semua bahwasannya di dunia ini tidak ada yang hidup abadi ya jadi di dunia ini cuma sementara ibarat orang ngicep sakudeng nyawa-nyawa maut dan kita tidak tahu kapan kita meninggal dimana kita meninggal biasanya meninggal itu tergantung kebiasaan kita biasanya kalau kita mungkin senang mancing setiap hari mancing ya mungkin bisa jadi meninggalnya ketika mancing kalau kita sering ke masjid setiap saat waktu zuhur asar maghrib kita ke masjid kemungkinan kita meninggalnya pas di masjid waktu sholat makanya setiap kita kebiasaan itu nah disana biasanya meninggal gitu dan itu pun memang kebanyakan orang rata-rata seperti itu aduh ayah aduh ayah saya ini pang-pang-ageng ya t-Irma oh iya t-Irma iya 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 ibunya Indra oh ini ibu Indra itu ya jadi pemotongan air iya iya di luar di luar kemana itu t-Irma terakhat tinggal besok di dituk di luar ini endah dah kemana wajah mesti bapak hijau abidah ini ada febri juga ya mudah-mudahan sehat terlebihnya jadi gimana bang untuk kedepannya acaranya kemungkinan nanti kalau 2-3 sampai 7 hari kemungkinan diadakannya di rumah tahlilan iya tahlilannya di rumah kalau sekarang kan udah tadi sekalian lagi dikubur waktu penguburan hadiannya yang tadi udah jadi mulai besok tahlilannya di rumah enggak di masjid enggak mungkin pengennya di rumah supaya ada itu bergairah lah oh gitu jadi supaya itu 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 kita kita lelating sedihna ya kita lelating sedihna pasti bakal itu bakal kembur itu malah alhamdulillah ya pak apa hajinya atas urusanan ke orang orang malah guning bieng mudah mudahan orang dia nunggu iya mudah mudahan ya apa ya jadi abah harus sabar yang namanya hidup pasti mati bak itu hidupnya hanya sementara sementara tapi kadang-kadang kita itu tidak ingat mati ya serasa kita itu akan panjang umur padahal kan mau sakit mau sehat mati kan pasti terjadi kapanpun dimanapun kita berada oke nah ini ini ada uang taziah dari ibu iwin dari katar ini uang taziah ini ada uang taziah dari ibu iwin dari katar mudah-mudahan sabar ya sehat ini dari ibu iwin dari katar 200 buat tabah ya ini iya ini dari ibu iwin dari katar buat tabah mudah-mudahan ibu iwin sehat banyak krisinya dibalas oleh alasubahan wata berlimpah-limpah amin saya mewakili bahwa karena sudah tidak bisa berkata-kata terlalu sedih mungkin bebarnya berat tapi jangan kelamaan sedihnya besok juga harus jat-jat bah dahar ulah poho bah ya biaya tambah-tambah biaya untuk mengadakan tahlilan masukin jadi uangnya semuanya dikumpulkan jadi bendaharanya endah ya manunung boleh kemanunung masuk masuk ini pasti ini yang harus jadi mungkin manunung yang mengatur keuangannya jadi mungkin tidak ada yang dituakan selain manunung makanya manunung mungkin ditunjuk sama bahwa oleh perwaket untuk mengurus keuangannya mungkin apabila ada yang malaya ataupun bertajah jadi dikumpulkan di malunung aja buat biaya untuk tahlilan karena memang disini ada tahlilan jadi tahlilan itu selama 7 hari biasanya dari mulai hari pertama dihitung sampai ke 7 depannya nah saudaraku cukup dulu pertemuan hari ini dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Wien dari Qatar yang selalu mendukung channel kami dan selalu mensupport channel kami khususnya Alhamdulillah Ibu Wien telah memberikan uang taziah kepada bah oleh ya karena istrinya yang bernama Yayah Binti Udung Udung yang telah meninggal semalam jam jam 3 pagi hari dan katanya dikebumikan ataupun dikebutkannya jam 11 siang jadi zerajahnya tidak dibawa ke rumahnya Mbah Oleh karena terlalu jauh dari sini makanya warga ataupun Mbah Oleh inisiatif zerajahnya diurus di sini di Manunung ini adalah Manunung Adi Mbah Oleh jadi Adi Perempuan Mbah Oleh aku saudaraku cukup dulu pertemuan hari ini kami mohon maaf apabila ada kesalahan bersama saya Cik Usman akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi selamat menikmati selamat menikmati